Ini saya, kalau masih menyenangkan Ini kemudian, anak-anak terus Melanjang Pakai sepatu itu bisa ditar Terus, kemudian kami jangkau Ini tembanya Terus sudah tukul Tapi aku saja, harus saya makan Aku merasakan, Pak saya ini bisa sedihkan, Pak saya Ini artinya, bagaimana bisa sedihkan Terima kasih Jadi, kita menjubai kondisinya seperti itu Kenapa ada orang yang Ternyata setelah kursia lanjut Sanakan salah batin ianya menjadi kembali kepada anak-anak Sama orang tadi, seperti Baru bisa makan, tapi mungkin ditanya oleh orang lain Sudah dimakan, belum? Belum Lalu, apa yang dicari dengan batin itu sesungguhnya? Itulah yang dikatakan bahwa Sesungguhnya batin sang atau orang tersebut tidak matang Tidak matang Jadi, setelah usia secara fisiknya itu lanjut Ternyata, batinnya kembali kepada anak-anak baru Jadi, tubuh itu kembali kepada Karena secara aktivitasnya fisik itu adalah rumah Aktivitasnya batin dalam rumah Sehingga yang ada, yang ada di dalam Energi Yang ada di dalam energi batin orang tua itu Adalah energi di masa-masa anak-anak Jadi, ibaratnya memori-memori yang terkuat Di batinnya itu memori-memori yang Misal masa anak-anak Di masa masih muda Sehingga semua aktivitas yang masa muda itu Yang mendominasi Di dalam ketaran batin itu Atau energi batin itu Sehingga yang muncul di saat Apa namanya? Masa-masa seperti itu adalah Aktivitas masa mudanya Sehingga masa-masa Kewasanya itu Tidak terlalu banyak Itu bisa jadi bahwa Di saat Orang ini melakukan aktivitas Kecuali kejubahan serenya Misalnya di saat masa-masa Kewasanya ke arah ketua Misalnya Dia hanya cenderung kepada Fisik Misalnya dia kerja keras Walaupun misalkan kita kelas Dengan Tanpa Menghidupkan waktu Gitu Tapi secara pengisian Batinnya Jadi Tadi Saya kambarkan Memberikan kebutuhan batinnya Sangat minim Tadi Lain di saat masih Anak-anak Tadi Yang Kita tahu semua bahwa Ternyata Bisa kita lihat ya Ada berbagai kejadian Bisa kita masih anak-anak Salah satu Militasi Dan itu banyak yang di alami Di saat dia masih SMA ke bawah Anak itu bisa militasi Kenapa? Aktivitas fisiknya masih sedikit Atau Urusan-urusannya masih sedikit Dia berpikirkan Harus bekerja Berpikirkan Begitu Semuanya berpikirkan Dengan orang tua Sehingga Kemurnian Pikiran itu Presentasi pada Pada sekolah itu Dan Disabilitasi Jadi Tingkat Tingkat kecerdian pikiran itu Masih Sangat-sangat tinggi Tapi setelah SMA ke atas Kuliah Berpikirkan Bagaimana Bekerja Bagaimana 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 Lurusannya Semakin banyak Tingkat kemurnian Pikiran Seorang itu Kalian seperti itu Kita mulai menurun Menurun Kemurniannya Lebih 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 kurang Akan menjadi sayang lagi Ternyata Dia tidak dikiriki Dengan Pengertian Yang mana Ternyata Yang beraktivitas Sangat Terang Sangat Banyak Tapi Banyak Dia Bekerja Tapi Dia hanya mengutamakan Dan Mengerjain Ngerjar Bagaimana Mendapatkan Masjil yang Jangan Yang Mangkul mengumpulkan materi sebanyak-banyak ini bahkan bisa saja dalam pengerjaan-pengerjaan itu tidak sesuai dengan hal-hal berbeda dengan hal untuk jokso kerasnya inilah yang sangat minim bahwa batinnya itu terisi dengan makanan yang tadi dengan pengerjaan-pengerja yang seharusnya dia bekerja dengan hati-hati asal bekerja ini mendapatkan kuat itu juga sangat sayang batinnya semasa lagi tidak terisi sehingga aktivitas yang SMA kebawaan pulak yang tadinya tidak terisi kalau ini sampai terjadi sampai lanjut tadi kita kebalik sehingga masa dari SMA ke atas misalnya 80-an misalnya 70-an misalnya gitu jadi kira-kira berapa? 20-19 ya 20 kata-kata sampai 70 berapa? 50 tahun masa 50 tahun itu masa kehidupannya sudah cukup sehingga menjadi di saat umur 70 itu energi yang tersimpan pada dalam batin itu energi yang SMA kebawaan bahkan ke yang paling pentara ini jadi yang anak-anak tadi ini yang sering dikatakan sangat sayang berarti selama 50 tahun itu masa kehidupannya secara batinnya kesiasakan sehingga juga tidak heran maka kalau ada kalimat tentang ini orang semakin tua semakin bawel semakin tua semakin cerewel ya ini karena kondisi kenapa? karena dia menjadi bawah dia menjadi sangat-sangat mudah bahkan ada yang sering begitu juga tersebut pokoknya segala macam diberikan dengan emosional itu padahal emosional itu adalah identis dengan perkunjutan dari batin sendiri nah yang pernah tadi saya kampaikan bahwa saya pernah mengunjungi seorang lakuan di hari yang tadi bagian sakit ini sebenarnya di saat itu depresif tentang karena tidak diperhatikan oleh anak-anaknya dia sangat kesal atau malah karena anak-anaknya yang dulu diperhatikan yang diurus yang dipisarkan di sekolah dunia kan ternyata dia tidak memberi perhatikan tidak memperhatikan kepada orang tadi sehingga merasa sama saat emosi berpendam akhirnya di saat itu yang juga mengaget kepada kita adalah cucunya yang itu memberitakan kepada kita nanti mohon ke rumah untuk membaca barita kepada nenek nenek ini sakit sudah lama kalau mau jalan tidak jalan pengertian kita oh ini berarti sakit sangat kebayangan sudah setelah ternyata kita membaca barita ternyata saya tanya nenek masih bisa dengar masih bisa tujuan saya adalah memberikan pengertian pengertian ternyata di saat kita sampaikan bahwa tentang pengertian pengertian tentang kehidupan itu tentang bagaimana menghadapi kondisi kita mempunyai batin mungkin nenek ini adalah selalu berusaha bawa batinya selalu terus menjadi kewasa menjadi kuat menjadi selalu tenang akhirnya ternyata nenek ini bukan suara mau ngomong akhirnya bercerita ternyata nenek ini bukan sakit keras ternyata hanya karena mungkin nabok dari tapi cukup lama tidak mau menda atau siap saja sehingga anak-anaknya sangat keras ternyata itu benar digunakan dari pesat emosi dan bercerita bahwa anak-anaknya tidak mempunyai peraturan bagi seperti itu satu gambaran bahwa kalau suatu kondisi pantin yang tidak matang tidak lewasan itu selalu menjadikan orang yang seharusnya camping yang seharusnya segar buka yang seharusnya selalu ceria bisa menjadi kepentingan sama Abdul nah seperti itu jadi itu disayangkan tadi pangkat itu lah ini selalu menjadi satu pertanyaan apakah bisa bisa kita beraktivitas itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan cash money kita kita bekerja mencari uang mencari apa untuk kebutuhan cash money kita apakah di saat itu kita juga bisa memberikan kebutuhan bagi ini kah? bisa bisa sama apa apa bisa kita bekerja oleh itu lah kita tidak hanya sekedar mengejar pekerja itu untuk mendapatkan ibadahnya tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritualnya nilai-nilai artinya bekerja dengan tanggung jawab berusuh-usuh dengan penuh sabaran penuh hati-hatian penuh puas pada inilah yang juga akan memberikan kebutuhan bagi kita sehingga bisa karena kita mempunyai prinsip bahwa oh saya bekerja ini untuk nilai-nilai kebaikan tidak hanya sekedar saya mengejar untuk di saat kita mengarahkan kondisi seperti itu itulah bagi kita ter penuhi makanannya sehingga bisa misalnya kita atau tidak dianggap oleh atasan kita misalnya oh kenapa ini bagaimana kita tidak mudah terbakar oleh emosi menjadi marah menjadi cengker menjadi kesan walaupun itu ditegap oleh apasan kita ya saya bekerja ini memang tidak sekedar hanya untuk mendapatkan gaji tapi juga dari mana untuk selanjutnya memkondisikan badan saya selalu dewasa sehingga di saat ditegap seperti itu pun kita tidak kampang marah tidak kampang emosi karena saya ini bekerja kesempatan untuk melakukan kebaikan bukan sekedar untuk mendapatkan gaji tapi kalau kita berpikirnya hanya mendapatkan gaji itu bisa saya kerja disini sudah dikaji sekian gajan saya dengan demikian lalu bapak apa maunya nah ini hitung-hitungan kalau saya saya harus tambah fee berarti berarti seperti itu yang dikerja adalah untungannya masing-masing 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 kalau itu terus-terus dilakukan masing-masing masa hidupnya ya ya benar kalau selama ada masing-masing masing-masing ada kalangan orang seperti itu tapi juga banyak yang baik salah satu contoh yang sangat-sangat yang dilakukan antegema antegema itu setelah masa-masa luar itu minatannya sangat kuat sadarannya sangat-sangat kuat tidak mengarah kepada yang ya orang yang atau itu spiritnya di masa-masa yang luar itu sangat kuat selalu masing-masing lainnya ini satu gambar kenapa seperti itu sudah tentu banyak hal yang mengatakan latin dan juga sering kita jumpai kepada orang tua yang juga lanjut tetapi kesadarannya kejelasannya bahkan spirit untuk hidupnya pun sangat tinggi bagian juga tidak semua banyak dari anak-anak tapi memang pernah kita temukan yang baik ada yang lain lagi sudah memutuskan atau memutus memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat ya sudah lah kalau mau belajar mendalami soal keagamaan nanti saja kalau sudah usia tua berarti hal seperti ini akan menjadi semakin susah sejak mulai sedini mungkin kita mendalami masalah keagamaan sehingga menekankan pada latin atau pikiran kita terima kasih terima kasih